Seseorang tidak bisa menyayangi orang lain kalau dia tidak mengenalnya Dan kalau kita suka pada seorang terus kita mengenal lebih dalam Yang akurat tentang sifat-sifatnya kita pasti akan lebih sayang Bagaimana agar kita benar-benar menjadi pengikut yang terbaik bagi beliau Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana agar kita menjadi umat yang membalas cinta Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan sebenar-benarnya Maka yang pertama tadi adalah mari terus belajari Pelajari sirahnya mari kita baca tentang beliau Sallallahu alaihi wasallam Dalam pelajaran sirah atau yang kita baca dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena dengan mengenalnya kita akan lebih sayang Seseorang tidak bisa menyayangi orang lain kalau dia tidak mengenalnya Dan kalau kita suka pada seorang terus kita mengenal lebih dalam Walaupun kita tidak bertemu tapi kita dapat berita informasi yang akurat Tentang sifat-sifatnya kita pasti akan lebih sayang Tentu maksudnya sifat-sifat yang baik Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak ada padanya kecuali sifat-sifat yang baik Sifat-sifat yang mulia